Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung memastikan musim tanam padi tahun ini mundur satu bulan akibat musim kemarau. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan beras dalam kondisi aman hingga panen mendatang. Masa tanam padi di Kabupaten Temanggung dipastikan mundur satu bulan, seiring dengan musim kemarau berkepanjangan dari yang direncanakan tanam pada bulan Oktober. Namun diperkirakan baru bisa tanam bulan November mendatang. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Harnani, pada bulan Oktober ini pihaknya menargetkan luas tanam mencapai 30.000 hektare. Namun akibat dampak musim kemarau baru terrealisasi sekitar 24.000 hektare. Itu pun lahan yang berada di daerah irigasi teknis, sedangkan untuk areal persawahan lainnya baru bisa ditanami padi pada bulan November. Meski masa tanam mundur satu bulan, namun pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan cadangan beras dalam kondisi aman hingga panen mendatang. Karena ketersediaan beras sebanyak 3.000 ton, untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir akan persediaan beras. Kalau kekali-kali memang antisipasinya agak sulit, kecuali untuk beberapa daerah yang bersedia mendapatkan embung, tapi embung saja juga tidak efektif untuk tanaman pangan khususnya. Tapi minimalisannya gimana? Kalau kita memang teman-teman sudah antisipasinya itu memang tanamnya otomatis mundur. Iya, betul. Kalau nggak seperti itu malah jadinya nanti tengah-tengah malah nggak dapat air, malah cobro. Ini yang di, betul, yang di kaloran itu kan sempat mau tanam, tapi ternyata nggak dapat air. Ini umum terus-umum. Berdasarkan perkiraan stasiun klimatologi kelas 1 BMKG Semarang, musim hujan di Jawa Tengah secara umum diprediksi terjadi pada awal November 2019. Dian Siawan melaporkan untuk Temanggung TV.